Tebing setinggi 25 meter longsor di Tasik Malaya, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Runtuhnya tebing menyesakan rumah-rumah yang terancam longsor susulan. Tebing setinggi 25 meter di dekat pemukiman warga runtuh setelah dikuyur hujan Senin malam. Panjang tebing yang longsor 70 meter. Longsor ini terjadi di kampung Kelapa Sewu, desa Mangunreja, kecamatan Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat. Warga khawatir, tebing akan kembali longsor saat hujan datang. Termasuk Nunung, rumahnya berada tepat di bibir tebing. Sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu bisa diceritakan nggak bu? Kronologisnya gimana bu? Ada hujan atau gimana bu? Kalau hujan sih nggak ada, cuma sedikit dong, kerimis maghribnya. Itu ada suara gebuh ya bu? Iya, suaranya gebuh. Ini udah berapa kali kejadian bu? Kalau dulu dua kali, cuma dulu mas kan tecah doang gitu. Sekarang baru begininya. Selain rumah Nunung, sedikitnya 15 rumah warga lainnya di atas tebing ikut rancam. Ini disebabkan oleh rembesan air dari atas ini. Rembesan air karena memang di atas ini kan ada banyak kolam. Terus juga ditambah lagi gerusan air sungai di bawah. Jadi pada prinsipnya saran kami agar kita segera mengeringkan kolam-kolam yang ada di atas ini agar rembesan air agar berkurang. Di permukiman ini berdiri kolam-kolam ikan milik warga. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini turut mengakibatkan longsor. Penyebabnya rembesan air membuat tanah labil. Warga di sekitar area tebing diminta mengungsi untuk antisipasi longsor susulan. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pardanya berdiri kolam-kolam. Pardanya berdiri kolam-kolam. Pardanya berdiri kolam-kolam. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.